Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menggelar upacara Hari Kesehatan Nasional yang ke-54 di alaman kantor Bupati Banyuwangi, Kamis 22 November 2018. Upacara tersebut dihadiri seluruh perwakilan tenaga kesehatan di Banyuwangi, mulai dari Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan hingga Puskesmas se-Banyuwangi. Upati Banyuwangi, Abdul Aswaranas yang bertindak sebagai pembina upacara mengatakan dirinya sangat berterima kasih kepada tenaga kesehatan yang ada di Banyuwangi atas seluruh kinerjanya dan inovasinya guna memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan, juga sama jika melambat merespon dan rumah sakit, kami akan memutasi sebagai pertimbangan tertentu untuk merespon aduan masyarakat. Dan oleh karena itu saya minta, berkait dengan aduan masyarakat ini, kita semua dan Dinas Kesehatan juga main-main. Karena ini hajat pokok rakyat, begitu juga soal pendidikan, dan juga rumah bidara yang meni. Sehingga dengan demikian, harapkan saya ke depan kualitas terkait dengan masyarakat ini, masyarakat yang sehat, menjadi target kita semua. Dan saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Kepala Puskesmas yang saya lihat beberapa kelompok-kelompok inovasi tubuh bagus. Temu tangan buat mereka semua. Dalam upacara Hari Kesehatan Nasional yang ke-54 ini, Pemda Banyuwangi juga memberikan penghargaan bagi Puskesmas terbaik yang ada di Banyuwangi. Alfian Firdaus melaporkan.